Leonardo da Vinci mulai melukis Mona Lisa pada awal abad ke-16, tepatnya sekitar tahun 1503-1506. Subjek lukisannya adalah Lisa Geraldini, istri saudagar Florentini Francesco del Giacondo. Itu sebabnya lukisan itu sering disebut sebagai La Gio Fonda atau yang menyenangkan. Lukisan itu dia kini dibuat untuk merayakan romba-romba pasangan tersebut atau kelahiran anak kedua mereka. Salah satu alasan Mona Lisa begitu dihormati adalah teknik inopatrik Leonardo. Ia menggunakan sumato, perpaduan warna dan colak yang halus untuk menciptakan transisi lembut antara cahaya dan bayangan. memberikan kualitas potret yang hampir seperti mimpi. Senyumannya yang misterius dan ilusi kedalaman di matanya adalah beberapa keunggulan dari teknik ini. Meskipun ada perdebatan di kalangan sejarawan seni mengenai identitas sebenarnya dari subjek tersebut, Lisa Geraldini adalah kandidat yang paling diterima secara luas sebagai model Mona Lisa. Saat ini Mona Lisa berada di Museum L'Offre di Paris sejak revolusi Perancis. Lukisan ini dipajang dalam wadah kaca anti peluru yang dikontrol iklimnya dan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia setiap tahunnya.